AS Roma gagal meraih poin penuh usai dikalahkan Cremonese dengan skor tipis 2-1. Cremonese mencetak gol lebih dulu di menit ke-17 lewat tendangan Frank Sajot. Leonardo Spinazzola sempat membuat keadaan jadi imbang di menit ke-71. Namun, Cremonese kembali unggul dan memenangkan pertandingan usai tendangan penalti Daniel Ciovanni sukses jadi gol di menit ke-83. Roma gagal merebut kembali peringkat ke-4 dari tangan Lazio. Roma mengumpulkan 44 poin. Di sisi lain, Cremonese memetik kemenangan pertamanya setelah 23 laga tanpa kemenangan. Cremonese naik ke posisi 19 dengan koleksi 12 poin.